Ananjemi, Saripudin, Ion Pitris, warga Kabupaten Gerinci ditangkap tim Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi di dua lokasi yang berbeda, yaitu di Kabupaten Muarujambi dan Sumatera Barat. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan masyarakat terkait tindakan mereka yang menyebabkan orang meninggal dunia akibat tembakan senjata api. Sedangkan rekan korban lainnya ditangkap lantaran merusak kebun kopi milik warga. Saat penangkapan tidak ada perlawanan dari pelaku, dari tangan pelaku polisi mengamankan barang bukti 8 pucuk senapan angin kaliber 4,5 mm, 4 pucuk senjata laras panjang jenis senapan angin PCP kaliber 8 mm, 58 butir peluru kaliber 8 mm, 120 butir peluru kaliber 4,5 mm. Kejadian penembakan dan perusakan kebun kopi ini berawal dari Sengketa Tanah Ulayat pada tanggal 25 Oktober tahun 2020, terjadi perusakan tanaman kopi sekitar 300 batang milik warga Desa Semerap oleh warga Desa Muak di perladangan Desa Muak, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Keriji. Merasa tidak senang kebun kopinya dirusak, warga Desa Semerap melakukan penyerangan ke Desa Muak, namun dihadang dan ditembaki oleh senapan angin yang mengakibatkan satu orang warga Desa Semerap meninggal ke dunia akibat terkena tembakan, sementara tiga orang mengalami luka-luka. Mereka yang menuntut agar pelaku penembakan dan perusakan itu ditangkap, mereka memblokir jalan setelah kita sampaikan, kurang jelas pada saat itu hari yang sama, satu tersangka atas nama AGL ya, itu berhasil ditangkap oleh dirimu di daerah Mora Jandi. Kemudian kita video call kepada masyarakat dan masyarakat memahami bahwa proses penegakan hukum tetap bisa kita lakukan.